Oke teman-teman, benar-benar saya channel Resume Gaming Jadi di video kali ini seru biasa kita akan membahas untuk update yang ada nobel legend Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas ya untuk beberapa ipot terbaru yang telah hadir di original server teman-teman Yaitu event Allstar ya Yang telah resmi ya untuk rilis tanggal 31 Maret ini di original server Dan event Allstar ini banyak sekali event-event yang bisa kita ikuti dan banyak sekali untuk hadiah-hadiah yang bisa teman-teman dapatkan Dan disini kita akan masuk untuk kekenangan bintang Allstar ya Jadi ini adalah semacam riwayat atau record dari pertama kali kita memainkan mobile legend Disini kita bisa lihat ya untuk di jejak saya Dan disini ada beberapa event khusus ya dari pertama kali ML resmi rilis ya di 2016 Ada MSC pertama, MPL pertama, lalu ada event bertema pertama Seri skin pertama yaitu Squad Saber Dan disini ada Squad Rally Day atau 515 ya yang pertama kali Disini saya pertama kali mainkan mobile legend ya cuman ya di 2018 atau 2017 gitu Lalu ada MLWB X KOF skin collab ML ya M1, Empire Reborn Lalu ada 515 e-party, Blazing West, M2, 515 e-party SDUN ya atau Stun Lalu ada MLWB X Transformer skin collab yang berikutnya Ulang tahun kelima, M3, ML Sanrio, 515 M-World Lalu ada collab berikutnya, ML Kupu Panda, ML Senseiya, Neymar Dan yang terbaru ini ya atau yang terakhir adalah MLWB X Jujutsu Kaisen Jadi itu dia untuk jejak dari ML ya Lalu disini ada highlight juga Disini kita semacam pertandingan-pertandingan yang udah kita mainkan Dan untuk rank tertinggi yang pernah kita capai Lalu ada preferensi saya Ini semacam permain yang sering kita mainkan ya Lalu ada karisma, kenangan spesial Yang bisa kita lihat juga Lalu ada koleksi saya Disini ada jumlah hero, jumlah skin Untuk skin apa saja Efek recall, emot, eliminasi, efek spawn dan notif eliminasi Yang kita miliki di akun kita ya Bisa kita lihat disini teman-teman Dan yang terakhir Disini ada semacam Apa ini, hasilnya ya Ada hero dimiliki, skin dimiliki, hari login dan sebagainya Dan selain itu juga disini kita bisa mengklaim untuk item Item eksklusif ya Hanya dengan cara kita melakukan share teman-teman Dan disini untuk itemnya adalah efek eliminasi Yang bisa teman-teman dapatkan Dan ini lumayan lama ya Untuk itemnya jadi selama 30 hari Kita bisa menggunakan efek eliminasi ini Jadi jangan sampai kelewatan ya Bagi teman-teman untuk mengklaim hadiah ini Karena free dan isi banget Tinggal kita share aja Untuk hasil dari kenangan bintang Allstar kita Dan kita udah bisa mengklaim untuk itemnya Jadi itu dia Teman-teman cara kita untuk mendapatkan efek eliminasi Allstar 2023 ini ya Jadi jangan sampai kelewatan untuk mendapatkan Terima kasih teman-teman yang menonton Kita ketemu lagi di video yang lainnya Bye-bye Sampai jumpa